Nah untuk menghasilkan kompresi yang bagus sebaiknya ini bisa Lalu bagaimana cara pemasangannya yang baik dan benar Halo pemirsa jumpa lagi di channel saya Oke yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis Hari ini saya mau membagikan tutorial cara pemasangan Valleb bischat atau led bischat ya bagian pressnya pada kompresor Bixer Kali ini saya akan membahas untuk yang Bixer Disini sudah ada paloplet yang sudah kita bersihkan dan kita sudah melakukan overhaul Fungsi dari clap ini memang untuk kompresi ya jadi untuk menghasilkan kompresi dan itu tidak boleh ada kebocoran Tidak boleh ada kebocoran baik dari sisi high the low atau dari low the high Kemudian Kuncinya adalah pada Eh Clip ini salah satunya Kudusnya Kudusnya Di Ada Kudusnya Tidak boleh ada luka Tidak boleh ada luka ke samping Tidak boleh ada luka karena luka nanti itu akan mengakibatkan kebocoran dari sisi high ke sisi low nah seperti ini kita harus pastikan dulu bahwa ini kondisinya masih bagus kita harus pastikan dulu semua ini kondisinya masih bagus karena jika ada luka sedikit saja itu nanti akan menimbulkan kebocoran kompresi akan mengakibatkan kompresor menjadi panas karena ada kebocoran kompresi tadi dan itu tadi syarat untuk tidak bocor kompresi ya syarat untuk tidak bocor kompresi dari sisi low ke sisi high begitu juga sebaliknya pertama dari kepala plate nya dulu harus betul-betul bagus kepala plate nya harus betul-betul bagus semua semoga tidak boleh tidak boleh ada cacat sedikitpun nah untuk pemasangan klep kita kenali dulu klep disk itu seperti ini nah ini mempunyai tiga kaki spin ya tiga tekupan ini ini harus betul-betul terpasang pada kakinya ini ya terus terpasang pada kaki ini dan cara pemasangannya itu tiga kaki ini tiga tekupan ini harus pas dengan ini itu satu harus pas ya dan susunannya itu adalah dalam satu klep disk jat itu susunannya ada dalam satu lubang susunannya itu seperti ini satu bagian bawah satu lagi bagian atas kemudian blenders nya kemudian kita kunci pakai mulut jadi pemasangannya ini satu bagian bawah dua blenders kemudian di kunci dengan murt nah pemasangan disini harus diketahui jadi yang sebelumnya kita sudah memastikan kondisi lubang lingkaran ini bibirnya itu tidak boleh luka sekarang kita juga harus memastikan dari sisi flapnya sendiri ya nah seperti ini ini kalau sudah bekas itu kalau sudah bekas itu kelihatan sekali nah ada lupa di situ dan ini untuk yang bagian atas biasanya enggak 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 ada kekasnya ya bagian atas lalu bagaimana cara pemasangannya yang baik dan benar pertama untuk untuk yang bagian ini kita akan kembalikan ke semula untuk yang bagian bawah sebenarnya ini mempunyai ketebalan yang berbeda bagian bawah dengan yang atas itu untuk clap ori ya jadi bawaan dari pabrikan itu mempunyai ketebalan yang berbeda antara clap bawah sama clap atas secara kasat mata sih tidak terlihat tapi sebenarnya ini beda bisa dilihat mungkin lebih lebih detail itu sebenarnya beda ini dia agak lempur ciri-cirinya ya ciri-ciri clap yang bagus agak lempur kemudian yang untuk bagian bawah dia satu dia satu nah cara pemasangannya clap ini harus lurus jadi harus lurus harus lurus tidak boleh bengkok ya harus lurus kita pasang di bagian bawah kemudian yang bagian atas itu harus sedikit lengkung jadi semisal ini kita akan tentukan ini yang di yang di bagian bawah nah melangkungnya itu harus begini melangkungnya harus begini tujuannya apa tujuannya nanti di saat dipasang penampasnya ini nanti kita pasang penampasnya ini nanti itu dia menekan ke bagian ini sehingga mempunyai kerapatan yang bagus nah kita coba untuk pemasangannya jadi ini yang bagian bawah sudah kemudian yang bagian atas nah ini coba kita pasang dipastikan sudah pada posisinya baru dikencangkan ini mempunyai kerapatan yang bagus mempunyai kerapatan yang bagus ya ini betul-betul rapat kita akan coba nah ini harus seperti ini kita akan berikan contoh juga yang lalu yang bocor itu yang seperti apa kita akan berikan contoh jadi pemasangan tidak boleh keliru ya karena itu nanti mengakibatkan kompresor menjadi panas dan akan merusak kemana-mana nanti bagaimana kalau kita pasang yang bawah dan yang bawah kita akan coba ini sudah kelihatan ya bekasnya ini bekas bawah sudah kelihatan ini bekas bawah dan ini juga bekas bawah kita akan pasang sama-sama untuk bekas bawahnya ini ingat tidak boleh kebalik ya ini titik tiga tekukan ini harus tepat di lubang di lubang yang saya tunjukkan ini ya jadi titik tiga itu harus ketemu di sini kita pasang ini yang bagian bawah dan ini juga yang bagian bawah kita pasang kita akan berikan contoh bagaimana kalau yang bagian bawah kita pasang bagian bawah dengan bagian bawah kita pasang hasilnya seperti apa nah ini ada sedikit kerenggangan ya bisa dilihat ada sedikit kerenggangan ya bisa dilihat ada sedikit kerenggangan kita dengan yang satunya nah yang satu ini rapat sekali ya kira-kira nah yang yang ini tadi ini yang bagian bawah kita pasang pada posisi bawah atas juga di posisi atas yang ini ya nah lalu yang satunya ini adalah bagian bawah kita pasang dua-duanya itu kita pasang di satu tempat untuk bagian bawah semua nah lalu bagaimana kalau kalau adanya itu cuma bagian atas semua masih bisa kita akali itu dengan cara pemasangannya seperti tadi ya intinya bagian atas harus sedikit kita coba yang ini agak renggang tadi kita coba bagian atasnya kita lengkungkan seperti apa akhirnya ingat untuk melengkungnya harus jika kita tentukan ini bagian bawah melengkungnya harus begini jadi kita tetap lengkungkan saja ditekuk secara manual saja ini enggak masalah karena ini sudah bersifat baja jadi enggak perlu khawatir asalkan tidak terlalu keras juga sedikit melengkung ya sudah sudah sedikit melengkung sudah sedikit melengkung ya oke sudah terlihat melengkung sedikit kita pasang yang bawah biarkan lurus saja coba kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya rapat sekali ya ini yang kita pasang untuk bagian bawah semua yang tadinya agak renggang sekarang setelah ditetuk agak ke bawah itu jadi rapat banget dan disini terasa sekali agak kenceng kenceng banget ini tekanannya jadi pressure dihasilkan dari piston itu betul-betul tidak kembali lagi ke ruang kompresi ini yang yang aslinya ini yang aslinya rapat ya aslinya rapat dan yang bawah untuk bawah juga rapat jadi tidak perlu khawatir jadi tidak perlu khawatir kalau memang tidak ada palepnya yang untuk bagian atas kita bisa gunakan untuk kita bisa gunakan palep bawah semua dengan cara seperti tadi yang pada intinya palep pertama bagian bawah harus tertekan oleh palep bagian atas dan cara lengkungannya seperti tadi saya tunjukkan dan ini bukti hasil daripada dengan cara diterok tadi seperti ini ya dan ini saya yakin tidak ada kebocoran dengan catatan dengan catatan lubang ini tidak boleh ada lupa ya dengan catatan lubang ini tidak boleh ada lupa terus flat juga pemasangannya betul seperti yang saya tunjukkan kali ini saya yakin itu tidak akan ada kebocoran karena jika terjadi kebocoran kompresor akan overheat panas sehingga mengakibatkan kinerja kompresor itu menurun bahkan bisa merosak komponen-komponen lainnya seperti itu dan untuk palep saksennya juga sama karena disini cuma satu ya memang bawaan dari pabrikannya itu satu cara pemasangannya sama jadi seperti ini sama ya harus dipastikan juga lubangnya ini itu tidak ada goresan bisa ada luka ke samping itu harus rata untuk bagian klipnya juga sama nah ini bagian ini yang bekasnya ya ada ada keawasan sedikit di batasan seperti ini ini ada pelintasnya sedikit seperti ini ada pelintasnya seperti ini nah ini pemasangannya harus melakukan ke atas harus melakukan ke atas seperti ini nah ini nanti akan tertekan akan tertekan oleh jadi ketika ini dipasang klipnya akan tertekan ke bawah jadi akan tercepit klip ini nah di saat tercepit kita lihat kita bisa membayangkan ketika pistonnya itu sekitar seputar ini ya pistonnya seputar ini berarti yang tercepit itu bagian ini saja bisa kita bayangkan jika ini kita cepit seperti ini akankah itu mengalami rapat atau menjadikan rapatnya ya ini harus rapat ya jadi kalau belum terpasang malah seperti ini tapi kalau sudah terpasang dan ini tercepit di bagian jempol saya kiri ini tercepit seperti ini anggap saja ini tercepit oleh tekanan silinder pop nah ini masih ada lubang ya masih ada lubang ya jadi pemasangannya juga sama hanya sedikit memberikan langkungan di bagian jempol gajah kita lepas dulu kita ini kita ambil satu lagi kita akan memberikan sedikit langkungan kita akan memberikan sedikit langkungan ya di bagian ini saja sedikit langkungan sedikit bagian ini saja sedikit saja tidak perlu banyaknya sepertinya juga kita akan membuat jadi langkungnya langkungnya begini ya jadi kita pasang seperti ini oke kita simulasikan kita pasang sepinya ini harus dalam pressure mesin sebenarnya waktu dipasang itu harus benar-benar kencang ya ini sepertinya sudah mengalami keausan pada pada bagian cincin ya ini pada bagian cincinnya ini sudah mengalami keausan jadi si cincin ini sudah tidak rata atau keratahannya sudah tidak sama dengan ini sudah terlihat ini sudah mengalami keausan sudah mengalami keausan ya ini sudah terlihat ada perbedaan ada perbedaan ini nah ini sudah mengalami keausan artinya ketika kelep itu nempel di lubang sini maka dia akan rapat hanya di bagian pinggir-pinggir ini saja dan ini sudah mengalami keausan nah untuk menghasilkan kompresi yang bagus sebaiknya ini disekrak saja disekrak bawah ke tekan gugut untuk meratakan asal rata saja untuk meratakan permukaan cincin ini dengan permukaan ini sehingga nanti tidak ada kebocoran kompresi itu untuk memaksimalkan mengembalikan performa mesin menjadi 100% lagi seperti semula dan disini mempunyai keausan yang berbeda ya ini agak mendingan ini juga ini harus disekrak untuk menjadikan untuk memberikan performa atau untuk mengembalikan performa kompresor menjadi seperti baru lagi untuk pemasangan seperti itu tadi bisa untuk yang berikut berikutnya sama untuk yang berikut berikutnya sama perlakuannya sama caranya sama bisa dilakukan ke flat-slate selanjutnya demikian tutorial saya kali ini mengenai cara pemasangan flat yang baik dan benar semoga video yang saya berikan ini bermanfaat baik untuk pemula baik untuk yang ingin bisa baik untuk user dan kawan-kawan semua yang bergerak di bidang pembingan disini saya tidak sering mengenai cara pemasangan flat yang benar seperti itu oke begitu saja terima kasih sampai jumpa pada video saya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih